Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MJBJ TV yang berbahagia Alhamdulillah di hari pertama di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah ini Kita telah disampaikan oleh Allah Kedalam bulan suci, bulan mubarak Dan di ending bulan ini Kita akan dipertemukan oleh Allah Dengan Laylatul Qadar Nah Apa Laylatul Qadar? Bagaimana kita bisa memburu Laylatul Qadar Untuk mendapatkan keutamaannya Siang ini Saya ditemani oleh Narasumber Pada siang hari ini Yaitu Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kaya Haji Ahmad Sukronun Gozali MA Assalamualaikum Bapak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah kayaknya sedang puas ini ya Alhamdulillah Baik sahabat MJBJ TV Saya imin saya imat Dimana pun Anda berada Mari sama-sama kita simak Urayan singkat Tentang memburu Malam Qadar Yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Ahmad Sukron Gozali Kepada beliau Dipersilahkan Silahkan Pak Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa wala La hawla wa la quwata illa billah Para jamaah Sahabat MJBJ TV TV yang tercinta Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayyuhassa imuna wassa imat Dimana saja berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima segala amal salih kita Siam kita Qiyam Ramadhan kita Menjadi amal salih ibadah Yang sungguh Mabrur dan makbul Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Anugerah Allah sangat besar Kembali Allah Nugerahkan kita di bulan suci Bulan mulia Yang disebut dengan Sayyidus Suhur Tuan daripada bulan Sekalipun dalam satu tahun itu Ada Ashhurul Hurum Arba'at Ashhur Arba'at Ashhur ya Empat bulan mulia itu Namun Ramadhan inilah Sebagai Sayyidus Suhur Bahkan Sudah sekalian Alhamdulillah Betapa kita tidak bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah sampaikan kita Di bulan mulia ini Karena Sudah sekalian Di samping Bulan Yang penuh barakah Bulan satu-satunya Yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siang harinya Diwajibkan berpuasa Tidak ada Tidak ada Kewajiban puasa Di bulan lain Di hari lain Kecuali di bulan Ramadhan Kalau ada puasa wajib Di bulan lain Di hari lain Itu ada sebab Terlebih dahulu Kalau tidak ada sebab Itu tidak ada Puasa wajib Tetapi di bulan Ramadhan Alhamdulillah Dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siang harinya Diwajibkan berpuasa Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Kita berhati-hati Allah akan menghukum Orang yang tidak Mau berpuasa Sementara tidak Ada udur Tidak ada Ruhsah Satu hari Ditinggalkan itu Tidak cukup Dibayar dengan puasa Satu tahun Ya Jadi Tidak cukup Bahasanya itu Tidak cukup Dalam hadisnya itu Dibayar dengan Puasa satu tahun Oleh karena Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus memberikan Kekuatan Melaksanakan Dan menyempurnakan Ibadah siam kita Sampai akhir Dan diterima Oleh Allah Kemudian Sudah sekalian Di bulan Ramadhan pun Selain daripada Bulan itu Sebagai Sayyidu Suhur Sebagai Tuan Bulan Masih dipercaya Satu malam Yang sangat mulia Adanya Hanya di bulan Suci Ramadhan Kemudian Hanya untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umat-umat terdahulu Tidak diberikan Allah Hanya di bulan Suci Ramadhan Yakni Malam Laylatul Qadar Yang memang Dirahasiakan oleh Allah Betapa sudah sekalian Kau muslimin dan muslimat Sahabat MJBJ Yang mulia Dimana saja berada Betapa kita Sangat bersyukur Pada Allah Dan bagaimana Kita tidak Memburunya Malam itu Sejak dari awal Ramadhan ini Karena Sudah-sudah sekalian Alhamdulillah Kalau di hari-hari Atau di malam Awal Ramadhan Itu saja Sudah diturunkan Para malaikat khusus Yang dikomandani Oleh malaikat Jibril Yang bermarkas Di Masjidil Haram Masjidil Nabawi Dan Masjidil Aqsa Kemudian Bertebaran Diutus oleh Allah Menyebar di seluruh Permukaan bumi Yang diutus oleh Allah Diperintahkan Supaya menunggui Ibadah kita Mengaminkan Doa-doa kita Menyimak lantunan Ayat Al-Quran kita Begitu khusus Begitu istimewa Semua ibadah-ibadah kita Di bulan suci ini Itu selahin Malam Laylatul Qadarnya Bagaimana dengan Malam Laylatul Qadar Bagaimana ayat Ketika Allah Menyatakan Khairum min al-fi syahr Ketika Allah Menyatakan Lebih baik Dari seribu bulan Yang Tahunnya itu Ya Ustadz Mencapai Delapan puluh tiga tahun Delapan puluh tiga tahun Bayangkan Semalam Diberikan hadiah Delapan puluh tiga tahun Kalau ini Tidak diburu Kalau ini Kita tidak mengejarnya Tidak mencarinya Ya berarti Kita orang bodoh Naudzubillah Kalau saya teringat Para hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu Para pebersa MJBJTV Yang dimuliakan Allah SWT Saya teringat begini Kalau kita bekerja sehari Kita bekerja satu hari Kemudian Diberi gaji Delapan puluh tiga tahun Kemudian Sehari itu Ditinggal Kira-kira Orang apa kita Kerugian Seperti apa kita Betul Orang buruk Nah iya Jadi kalau saya ingat begitu Atau bahasanya itu Kita bekerja sehari Suruh berhenti Bekerja Delapan puluh tiga tahun Tapi gaji Terus menerus Kemudian kita Tidak mengejarnya Padahal oleh Dirut kita itu Sudah Sudah dikatakan Siapa yang besok Satu hari masuk Akan dapat gaji Dia delapan puluh tiga tahun Kira-kira Para karyawan Para pegawai Ini masuknya Semangat Enggak kira-kira Ya Allah Ya Bapak-Ibu Sekalian Di sini Jadi Delapan puluh tiga Dan ayatnya itu Khairun Kalau Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Akthar Beliau bahasanya Akthar Min thalathin Wasitti Wasamanina sana Lebih banyak Lebih besar Nah kalimat Lebih banyak Atau khairun Ini Gak ada tahu Gak ada yang tahu Sebenarnya Khairun ini apa Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan malam Laylatul Qadar itu Jadi kalau kita dapat Sepuluh kali saja Dalam hidup ini Satu malam itu Sudah dikalikan Delapan puluh tiga Itu sepuluh kali Wah Subhanallah Wasallahu sekalian Saya menghitungnya itu Sat Kalau matematiknya Kalau gajinya itu Sehari dibayar Dua ratus ribu Itu Delapan puluh tiga tahun Itu kurang lebih Dua miliar Bagaimana Dua miliar lebih Lebih itu sehari Masya Allah Bagaimana kalau ada Seorang dirut Berjanji Asal besok masuk Dengan baik Dua miliar Dan itu Pasti tidak bohong Lalu Karyawan gak mau Berarti bodoh Karyawan gak mau Kira-kira orang apa itu Masya Allah Bahkan Dari jauh-jauh hari Sudah dijanjikan Oleh sang direktur Besok tanggal sekian Akan ada begini Akan dijanjikan Asal dari Awal bulan ini Terlihat Misalnya semacam itu Oh sudah pasti Sedangkan salah satu syarat Memburunya Karena memang itu terjadinya Di suatu malam Ya Suatu malam Hatta Salamun hiya Hatta Matla'il fajr Sampai fajar Maka Tidak ada lain Mari kita isi Malam-malam Ramadan Kita itu Dengan ibadah Dan harus ingat Laylatul Qadar Itu banyak orang Yang mendapatnya Tetapi Cara mendapatnya Bisa berbeda Derajat dan tingkatannya Semua dapat Katakanlah begini Sama-sama mendapatkan Emas Tapi gramnya beda Atau mungkin Karatnya beda Emas berapa karat Eh sama-sama emas Nah Artinya apa Orang dari awal Ramadan Itu sudah Memburunya Dengan banyak Ibadah di malam harinya Dia betul-betul Menjaga puasa Di siang harinya Menjauhi segala Dosa dan kesalahan itu Sehingga Betul-betul Laylatul Qadar itu Sempurna Derajat yang sangat besar Tetapi Kalau di malam itu Atau di malam-malamnya Ya ibadah Tapi mungkin kendor-kendor Atau apa Dikasih juga Itu Laylatul Qadar Tapi Wallahu'alam Derajat dan nilainya Ya Oleh karena Orang yang mengetahui Tentang yang demikian InsyaAllah Pasti akan memburunya Sebaik mungkin dia ya InsyaAllah ya Bahkan Dalam hadis Nabi S.A.W. Sudah sangat jelas Seberapa kali dibahas Wah Nabi S.A.W. Khusususnya Di sepuluh akhir Nanti ya Kita di sepuluh akhir Ramadan Wah Itu Karena di akhir Ramadan Di sepuluh akhir Gitu kan Kira-kira semacam itu apa Ustaz bahasa lebih ini ya Ya Pokoknya temui betul dia Dia itu sebenarnya turun Cuman kita Nemuin apa enggak Dia sebenarnya Sudah turun Kan pasti turun kan Inna anzalna hufi Laylatilqat Itu sudah pasti Laylatilqat Tapi apakah Kita dapat atau enggak Nah iya Cuman ada orang Yang mau ketemu Ada orang yang tidak Gitu kan Cara ketemunya pun Sudah dikasih tahu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Nabi S.A.W. Makanya Nabi S.A.W. Ida Dakhal Al-asyur Al-akhir Shadda Mi'zarahu Mi'zarahu Wa'ahya Laylahu Wa'aykadu Ahlahu Kalau sudah sampai Di akhir Sepuluh akhir Ramadan Nabi sungguh Sampai apa Shadda Mi'zarahu Ini apa ya Mengencangkan Ikat pinggangnya Gaspernya Supaya tidak terlalu banyak Perhatian terhadap makan Kita kadang-kadang kan Ngincer dari siang itu Ngincer dari siang itu Jadi Malam hari itu Menjadi Apa ya Kita Malam hari itu Masya Allah Kita namanya Ngincer dari siang kan Betul Jadi Ini kadang-kadang Lupa Wa'ahya Laylahu Dihidupkan malam harinya Sepuluh akhir Ramadan Nabi S.A.W. demikian Wa'aykadu ahlahu Allah Nabi S.A.W. Membangunkan keluarganya Keluarganya pun Dibangunkan Suruh jangan banyak tidur Di malam hari